Edaran Menak Salat Tarawih di Rumah Salat Iddi Tiadakan, Jakarta, Sion Indonesia Menteri Agama Fahrul Razi menerbitkan surat edaran terkait panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri Satu Syawol 1441H di tengah pandemi wabah Corona COVD 19 Razi menilai umat Islam diperkirakan akan menjalani ibadah puasa dalam suasana berbeda tahun ini seiring terjadinya pandemi wabah virus Corona Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan syariat Islam sekaligus mencegah mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai serta masyarakat muslim di Indonesia dari risiko COVD 19 kata Razi dalam keterangan resminya Senin 06.4 Surat edaran yang bernomor 6 tahun 2020 itu salah satu poinnya mengatur mengenai pelaksanaan Salat Tarawih agar dilakukan bersama keluarga inti di rumah masing-masing Salat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah kata Razi dalam surat tersebut Tak hanya Tarawih, Razi turut menginstruksikan agar prosesi sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti di rumah masing-masing Ia melarang adanya sahur on the road atau buka puasa bersama Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musalah ditiadakan kata dia Selain itu, Razi turut mewajibkan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikir ibadah Ia juga meminta agar Tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan bacaan Al-Quran Peringatan Nuzulullah SAW dalam bentuk tablik dengan menghadirkan penceramah dan masa dalam jumlah besar baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musalah ditiadakan kata Razi Selain itu, Razi turut menginstruksikan agar masyarakat tak menggelar iktikaf di bulan Ramadan di masjid atau musalah Biasanya, ibadah iktikaf dilakukan 10 malam terakhir di bulan Ramadan di masjid Tak hanya mengatur ibadah di bukan Ramadan, Razi turut mengatur terkait kegiatan ibadah jelang memasuki lebaran idul fitri Salah satunya adalah instruksi agar takbiran keliling ditiadakan Ia meminta agar masyarakat menggelar kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid musalah dengan menggunakan pengeras suara Selain itu, Razi turut menginstruksikan agar pelaksanaan salat idul fitri yang biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau di lapangan untuk ditiadakan Ia pun menunggu terbitnya fatwa MUI terkait pedoman ibadah salat id di tengah wabah corona Silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya idul fitri Bisa dilakukan melalui media sosial dan video call conference kata-kata Sampai jumpa di video selanjutnya Saya akan menunggu video selanjutnya Selanjutnya … Terima kasih.